Sekitar pukul 22.30, yang bersangkutan kita ambil, kita jemput, kita bawa ke Kodajatim. Nah, saya ini masih dalam proses pemeriksaan. Pasal 156 dan pasal 158, KWP, tentang terkait ujaran kebencian kepada salah satu golongan. Itu ancamannya 5 tahun. Akhirnya, buruan penandang sesajian tertangkap, ditulis oleh Anto Cahaya dari Seward.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sebetulnya, kasus yang menimpa pria bernama Hathvana Firdaus yang konon disingalir, memiliki mazhab salafi ini bikin gemas bagi yang waras. Dan bagi saya, apa yang telah dilakukan oleh pelaku pada akhirnya akan mendatangkan banyak pesan yang tersirat bagi rakyat, pemangku kebijakan dan aparat. Dalam hal ini, publik sudah jelas memberi penilaian jika kelompok atau mazhab si pelaku ini intoleran. Kemudian, masyarakat dengan sendirinya juga memberi penilaian bahwa kelompok ini merasa paling benar, bersih dan suci. Imbasnya membuat malu umat muslim di Indonesia secara umum. Hasilnya, orang luar negeri memandang bangsa Indonesia terkenal dengan toleransinya, tapi dengan adanya kejadian yang dilakukan si pelaku, membuat nama Indonesia tercorek. Dan jika pemerintah dan aparat masih sejauh lunak kepada kumpulan orang seperti mereka ini, maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi bom waktu di masa yang akan datang, dan dapat merusak kebenekaan dan jati diri bangsa Indonesia yang berdasarkan Bancasila. Apa yang dilakukan, hadfona Firdaus dan rekannya yang merekam dan sengaja mengunggahnya ke sosial media. Tidak lain adalah sebuah pesan sekaligus memperlihatkan api dalam sekam di bumi Nusantara. Mereka lain nampak pelepihan tapi tidak ada salahnya kita maspada. Pesan yang hendak mereka sampaikan jelas, yaitu kehadiran mereka jangan dianggap enteng. Asumsi Wapres Makruf Amin yang saat menjadi tamu di podcast Deddy Korpusher beberapa waktu lalu tidak sesuai dengan fakta. Saat itu Wapres memberi gambaran memang ada kelompok intoleran di negeri ini, tapi tidak seberapa. Padahal asal dari si pelaku yaitu Deloting, beberapa waktu yang lalu juga ada kekacauan dan sangat membahayakan kerukunan dan keharmonisan masyarakat. Diberitakan ribuan masyarakat marah, kemudian merosak dan membakar ponpas as-sunnah yang disinyalir dikelola kelompok pengandun salafi. Pemicunya, salah satu oknum ustad tersebut dalam video yang beredar, kerabatan menghina makam tua yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat atau makam leluhur dengan sebutan Makom Keramat Tai An Jing. Akhirnya ribuan masyarakat turun ke jalan, menurut si ustad ditangkap. Sejauh ini kasusnya sedang ditangani polda NTB. Kelompok salafi dan wahabi memang jika diperhatikan dari waktu ke waktu semakin menunjukkan eksistensinya. Maka tidak heran juga montan Ketua PBNU Gaihaji Said Akil Siraj. Berpendapat, apabila bangsa Indonesia ingin menghabiskan jaringan radikalisme dan te-ro-ris, maka harus sampai kepenihnya. Menurut Saitakil Siraj, penipuni te-ro-ris-me itu berasal dari ajaran wahabi. Saitakil mengatakan, inti ajaran wahabi sempukanlah te-ro-ris-me, tapi dari paham wahabi telah muncul bibit-bibit pengacau. Pasalnya, kata Ketua Said, ajaran wahabi memusyrikan segala hal. Kalau sudah wahabi, ini musyrik, ini musyrik, ini bid'ah, ini gak boleh, ini sesat, ini jalal, ini kafir. Itu langsung satu langkah lagi, satu step lagi, sudah halal darahnya boleh dihabisi. Kata Said Akil, saat membuka webinar menjugah radikalisme dan te-ro-ris-me untuk melahirkan keharmonisan sosial pada Selasa 30 Maret 2021 lalu. Selain wahabi, kata dia, ajaran salafi juga menjadi pintu masuk pengacauan. Sebab wahabi maupun salafi sama-sama mengejarkan apapun yang tidak sama dengan zaman Rasulullah SAW, maka termasuk sesat. Walaupun mereka naik mobil sih, bukan naik unta, tapi apapun yang kita lakukan, kalau tidak seperti Rasulullah, katanya bid'ah. Kalau bid'ah berarti sesat, kalau sesat berarti neraka, tuternya. Setiap orang yang baru, yang tidak ada di zaman Rasulullah bid'ah, setiap bid'ah sesat, bisa masuk neraka. Ajaran seperti ini, pintu masuk untuk menjadi pengacauan, menghalalkan darah sesama orang. Maka dengan demikian pemerintah dalam hal ini, Kementerian Agama bersama aparat harus mewaspadai gerakan mereka yang dapat merusak tenun kebangsaan rakyat Indonesia. Kembali ke pelaku yang menedang sesajeng di Gunung Semeru. Nampaknya yang bersangkutan ini tiba pengecut, sebab sejak video dan tampangnya berhidara, pihak kepolisian dalam hal ini, Pol Dajalim, menyatakan memburu pelaku, dan bukannya secara jentel menyerahkan diri, tapi malah ngumpet berhari-hari dan merepotkan pihak aparat. Sampai akhirnya dari informasi yang dihimpun, Hatvana diamankan di Gang Dorowati, Pringgolayan, Banguntapan, Bantul. Lokasi penangkapannya dekat dengan Polsek Banguntapan. Hatvana ditangkap sekitar pukul 22 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat pada Kamis 13 Januari 2022. Ya betul, Hatvana tertangkap. Alhamdulillah berhasil diamankan. Ojarika Polres Lumajang AKBPE KY Tihanan Toseno kepada Awak Media pada Jumat 4 Januari 2022. Eka mengatakan yang melakukan penangkapan terhadap Hatvana adalah Dit Reskrim Pol Dajalim. Dari Dit Reskrim yang berhasil mengamankan, backup penuh kita sama Pol Dajalim. Kata Eka, sudah seharusnya pihak terkait menghukum yang bersangkutan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Jangan hanya surat pernyataan permohonan maaf bermatrah saja. Perlunya agar ada efek cerai dan orang-orang yang sepaham dengan si pelaku tidak lakukan hal yang sama. Jika tidak diberi efek cerai, takutnya akan diduplikasi orang-orang yang sejenisnya. Ini sudah pasti sangat berbahaya. Tapi, jika dihukum dapat meminimalisir kejadian serupa. Memang, kendatian bersangkutan dihukum sekalipun tidak akan memperhatikan kelompok intoleran di Nusantara. Tapi, setidaknya masyarakat umum akan menjadi berani melaporkan jika ada yang berani lakukan hal yang serupa. Coba saja orang-orang seperti Hatvana Firdaus dan kawan-kawannya ini lakukan pengrosakan sesajian di Pulau Balik kalau berani. Hmm, bisa jadi setelahnya akan dijadikan campuran lawar. Demikian salam. Bagaimana menurut Anda? Deni Serigar dapat peringatan ini serius, berikati Pilpres Bazar bakal dimusnahkan. Info A1 ditulis oleh Dion Yu Dantama dari Hoax.id Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Begiat media sosial, Deni Serigar mendapat peringatan dari salah satu warganet terkait dengan asyik basar Jelang Pemilihan Presiden 2024 mendatang. Peringatan itu datang dari warganet yang mengomentari salah satu cuitan Deni Serigar di Twitter. Sebelumnya, Deni menulis sebagai perutuk, kata Ahok. Nah, mengomentari cuitan Deni itu, salah satu warganet dengan akun adddown underscore searti memperingatkan kepada Deni Serigar terkait dengan Pilpres 2024. Kata akun tersebut, dia mendapatkan info A1 bahwa semua basar bakal dimusenakan sedikit demi sedikit menjelang pemilihan Presiden 2024. Menurutnya, hal itu dilakukan guna mengantisipasi saingan Capres dengan kode simpan. Selain itu, akun tersebut juga menyatakan bahwa penyokoh atau pelindung basar akan menjauhkan diri secara pelahan-pelahan dari basar untuk mengamankan wilayah kekuasaannya. Bang ini serius, info A1 mereka tipil pres 2024, semua basar akan dimusenakan step by step untuk mengantisipasi saingan Capres dengan kode simpan. Dan penyokoh atau pelindung basar akan pelahan-pelahan menjauhkan diri dari basar untuk mengamankan wilayah kekuasaannya. You target, kata akun tersebut dikutip Hobbs.id pada Rabu 20 Januari 2022. Saat mampir ke profil pemilik akun tersebut, nampak dia bukan pertama ini saja memberikan peringatan demikian kepada Deni Serigar. Dari yang terlihat, sudah dilakukan sendeknya tiga kali orang itu memberikan peringatan demikian ke Deni. Berdapat peringatan tersebut, Deni Serigar nampak santai. Dia terlihat tidak mempersoalankan hal tersebut dan hanya bertanya-tanya soal siapa Capres dengan kode simpan. Emang siapa simpan? Tanya Deni Serigar. Komentar Deni Serigar atas peringatan tersebut lantas mendapat beragam respons dari sejumlah pengguna Twitter. Bodo amat, kita jadi basar RP gak ada yang modalin alias modal sendiri dan apa yang kita lakukan semata-mata ingin menjaga NKRI tetap aman dan damai, kata salah satu akun. Ini sudah 2022, bro. Para penikmat kekuasaan sudah banyak yang mulai berubah warna. Bergerak cari selamat dan citra untuk 2024. Satu persatu penjelat peliharaannya dilepas, dibiarkan atau dikorbankan. Karena majikan lebih pintar dan tahu yang pandai menjelat. Pandai menggonggong itu juga pandai menggigit. Kata yang lainnya, gak usah diladu mimbang, lihat aja tuh rekam jejak si bojel. Ujar yang lainnya, bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!